Halo Sobat Youtube, Sobat Proyek, Sobat Kereta Cepat Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kembali bersama saya Kusnun Jola, KD Channel Liputan pemasangan Box Gider ya Dan saat ini Kometo Transporter sedang bersiap Kembali ke pabrikasi Box Gider di Casting Yard 4 Kopo Setelah berhasil mengantar Box Gider Yang sebentar lagi akan terpasang Sobat Youtube Jadi sebentar lagi Sobat Youtube Box Gider yang ke-330 Ini akan terpasang dengan sempurna Saat ini waktu menunjukkan 9.30 ya Atau jam 9 lewat Ya memang tadi saat mulai pemasangan saya masih berada di Bandung Barat Dan saat tiba di sini 2 jam kemudian ya tentu menjelang selesai pemasangan Sobat Youtube Kometo Transporter yang mengangkut Box Gider ya Ini akan kembali ke pabrikasi Box Gider Dan besar kemungkinan akan kembali membawa Box Gider yang ke-331 Hari ini Senin 16 Mei 2022 Sobat Youtube Kemungkinan Kometo Transporter ini yang akan kembali mengangkut Box Gider Karena saat ini 1 Kometo Transporter kosong sedang diparkir di depan Casting Yard 4 Dan sepertinya itu disiapkan untuk dimodifikasi menjadi Kometo Transporter bertanduk Untuk memindahkan Gider Lancer yang saat ini berada di lokasi pemasangan arah barat Yaitu di Kampung Cilowa Desanya Lindung, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat Sementara ini untuk yang pemasangan ke arah timur ini Saat ini sudah berada di Tegaluar Ya kawasan Tegaluar, arah stasiun Tegaluar, Kabupaten Bandung Pada Box Gider yang ke-330 Mengartikan bahwa 14 box lagi akan sampai di Kontinus BIM Yang mana Kontinus BIM itu melintas di atas sungai Cinambo Pada DK 139 Dan Sobat Youtube Terima kasih telah menonton! 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 Sebagaimana diketahui Sobat Youtube ya Sedangkan ke arah timur akan terpasang hingga Kontinus BIM Ada DK 139 adalah Box Gider yang ke-343 Nah ini pemasangan Box Gider yang ke-330 segera berakhir Kemungkinan akan dilanjutkan ke-330 segera berakhir dengan demikian juga bahwa pada pagi hari ini ya Menjelang pukul 10 menjelang ke-330 segera berakhir dengan 16 Mei 2021 Tersisa 14 Box Gider lagi yang akan dipasang hingga Stasiun Tegal luar Tepatnya yang akan tersambung dengan Kontinus BIM yang melintas di atas sungai Cinambo pada DK 139 Sobat Youtube Pukul 9.46 ya saat ini Pemasangan masih berlanjut Proses akhir pemasangan Box Gider masih berlanjut ya Kita coba Lihat view nya dari jauh Tentu tidak kelihatan secara detail ya Bagaimana kemudian Angkur bolt Yang ada di 4 pojok Box Gider Itu dipasang Ada penjaganya Kru nya juga disana dan pastinya setelah itu ada pengecoran ya Pengecoran ringan Semacam cairan gitu ya Yang mengikat antara angkur bolt ya dengan Peerhead Begitu Sobat Youtube Ini berada di Kabupaten Bandung ya Sering kita menyebutnya sebagai Bandung Timur Namun Termasuk wilayah Kabupaten Bandung Beda halnya dengan pemasangan saat ini ke arah yang ada di Kampung Ciloah Desanya Lindung Kecamatan Cipatat itu berada di Kabupaten Bandung Barat Kebetulan juga arahnya ke Barat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah inilah pilar yang sudah terpasang box Gider ya Ke arah Jakarta Dan mentok di saat ini ya 16 Mei 2022 mentok pada Pemasangan box Gider yang ke-330 Sisa 14 box Gider lagi Ke arah timur ya Bukan mentok sih Tadi emak saya emak lucu Ini gak kotor sampai tigubrak Gider ya Gider ya Pemgir sama Oh tigubrak oke Ini Mbak Tawario Pertanik kebawa Ayo Bapak-bapak Terus di mana Pak? Tidak Dari sana mau ke sini Ke situ? Ah Terus di mana? Terus di mana? Ya gak apa-apa Nang Setelur Bukannya sama Terima kasih telah menonton Jadi inilah pemasangan boksider ke 330 ke arah timur Baru saja selesai Menjelang jam 10 pagi Dan tentu karena target untuk ke timur itu Hingga tersambung dengan kontinus beam adalah 343 Maka tersisa 14 boksider lagi yang akan terpasang Tadi saya salah sebut ya 14 boksider lagi 13 boksider lagi Dan kemudian Nanti kalau sore hari juga terpasang 331 Maka tersisa 12 boksider lagi Dan nanti akan terpasang Di pilar yang semakin menurun ya Menurun hingga jembatan Atau overpass yang merintas di atas jalur track kereta cepat Jakarta Bandung Atau jalur trase yang belum terpasang boksider ya Terima kasih sobat youtube semua yang terus memonitor KD channel Yang sudah menonton semoga kita semua sehat walafiat tetap dimudahkan segala urusan Dapat beraktifitas lebih baik lagi dan yang utama adalah kita mendapatkan berkah Rizki berlimpah Salam sehat Salam Indonesia maju Salam untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih